assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe guys karena subscribe anda adalah pahlawan di era modern ini oke guys kita main-main kesawah lagi ya tapi dalam pertemuan kali ini saya itu membahas tentang apa ya kelangkaan kelangkaan pupuk petani gitu ya guys yang mana sekarang itu pupuk di petani gitu ya untuk memupuk tanamannya gitu ya sekarang itu langkah gitu ya guys untuk mendapatkan pupuknya kesulitan ya karena adanya kelangkaan gitu ya pengurangan katanya pengurangan jatah dan perubahan sistem lagi guys dan ini dia pohon jagung yang telah disupuk ya guys biru gitu ya pohon kalau yang petani yang enggak kebagian kita yang jelasnya itu masih belum dipupuk gitu ya tanaman para petani ini sudah dipupuk ya hijau bagus ya guys jadi pupuk para petani sekarang itu itu kelangkaan guys ya dengar-tengar ada perubahan sistem lah ada apa katanya gitu ya nggak tahu juga yang pastinya itu sekarang pupuk tiba kalangan petani gitu ya mengalami kelangkaan teman-teman gitu guys kemana guys ke sana ya ke timur aja yes ini lepas guys jadinya petani yang lambat gitu ya untuk membeli pupuk ini ya pastinya 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 itu sudah nggak kebagian gitu guys alias menggunakan pupuk-pupuk alternatif gitu ya entah itu membeli non-pupuk non-subsidi gitu ya guys entah itu beli apa ya lagi pupuk-pupuk organik gitu ya ada yang beli pupuk cair gitu ya ini kebesulan ya sudah dipupuk ini itu bahkan ada yang petani itu ya guys yang beli pupuk itu non-organik gitu ya pupuknya itu palsu guys pupuknya itu palsu ya dan dipupukkan kepada tanamannya itu apa ya istilahnya ya seperti nggak nggak dipupuk gitu guys warnanya itu putih menguning gitu ya ya sama dengan istilahnya itu dengan tanaman petani yang belum dipupuk gitu ya guys menguning putih gitu ya lain halnya kalau yang saya lewat ini ya jalan-jalan ini yaitu menghijau gitu ya guys pohon jagungnya ini berarti pupuknya itu pupuk asli gitu yang hijau ya ada pokoknya di jalangan sini gitu ya yang kedapatan itu pupuknya itu pupuk palsu guys dan tidak ada pengaruh gitu ya dan tidak ada pengaruh gitu ya kepada tanaman para petani gitu guys kalau ini kedai guys ini habis asar guys habis berleha-leha ya seharian ya berleha-leha santai gitu ya nggak ada kegiatan gitu ya tidur kalau katanya lagunya Mbak Surip almarhum itu bangun tidur tidur lagi katanya guys habis bangun tidur lagi gitu guys ya gitulah berleha-leha yang banyak kan aktif di malam hari guys mana ya yang ini mungkin yang separuhnya hijau gitu guys barunya menguling gitu ya guys ada katanya pokoknya guys di daerah silian gitu ya umpuk tangan mapuk tangan bawang MID 9 harus ini udah dibukuh guys kayak gini guys ini baru dipukuh guys efek dari pupuk subsidi itu ya tiga hari itu sudah berpengaruh gitu ya guys dari warna pohon gitu ya guys Apalagi seminggu ini mungkin sudah semingguan mungkin ya udah dibukuh gitu ini guys langsung gemuk dan apa ya warnanya itu menghijau gitu guys ini mungkin yang disebelah ini yang saya mau hampiri gitu ya guys sehingga kebagian pupuk mungkin ya masih menguning putih gitu ya nggak sama ya Iya dengan yang sebelumnya gitu ya ini waktunya dipupuk ini sudah guys tapi mungkin enggak kebagian pupuk gitu ya jadinya memutih ini ya enggak ada pengaruhnya enggak ya selamat menikmati ini kekurangan pupuk mungkin guys separuhnya ini kuning gitu ya dan separuhnya itu hijau gitu guys ini sampai sini nih hijau guys kesananya itu kuning ini hijau ya guys bisa dilihat nih guys perbedaannya itu ya hijau dan kuningnya ya mestinya sudah dipupuk semua ini guys bagaimana lagi ya sekarang itu petani dihadapkan dengan kelangkaan pupuk gitu guys di daerah saya guys ada jepluan guys atau nyur-nyurannya guys ini mengguning guys panas gas silau selamat menikmati haa bosok guys bosok Ayo kita kegumuk waktunya ya sehingga ini harusnya sudah dipupuk ini tapi kalau anda lihat ini sudah besar ini ya ini kekurangan pupuk gas bukan bagaimana ini mengunik ini ya ada di sekitar sini ya mungkin ini ya yang mana sudah dipupuk gitu ya namun beli pupuknya itu petani non-subsidi gitu ya dan kedapetan pupuknya itu mungkin pupuk palsu gitu guys keada pengaruhnya gitu ya mengunik kayak gini ya lain-lainnya kalau yang hijau-hijau gitu ya kayak gitu itu kebahagiaan gitu guys ya ada yang enggak kebahagiaan gitu ya ada yang enggak kebahagiaan itu membeli pupuk palsu guys kedapatan pupuk palsu gitu ya guys ada musik guys tak ketimur aja ya guys sebenarnya di sana itu tepatnya anak-anak kecil gitu ya main layang-layang gitu ya di gomuk watu ya gomuk yang banyak batunya gitu ya atau jawanya itu gomuk watu guys gomuk watu guys gomuk watu gitu ya ada musik guys ini kedalanya hampir berbunga sudah guys sudah besar ya mungkin sudah hampir satu bulanan lah tau satu bulanan guys hai 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 ke-2 hai 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 ke kelimpunan guys tempat apa ya istilahnya itu pohon yang dibuat reflect itu guys selamat menikmati enggak mau wadah tadi ya sambil cari sayur lah sayur gratis gitu ya sebab lauknya di kangkung apalah gitu ya terdapatkan di sawah gitu ya yang tumbuhnya itu secara liar gitu gas ya 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 kita ya seperti itu lewat gini pabrik lewat gini ya dijual ke pabrik lewat gini pabrik siflite ini dia ya kebunnya gitu ya kebun sengonnya ya guys kita hampiri kebun sengon bahan mentahnya triple gas anak-anak guys banyak ya tapi ada musik keras di sana ya silau gas ini habis asal ya makanya silau banget guys jangan lupa subscribe guys karena subscribe Anda adalah pahlawan di arah modern ini guys nih kebun sengon sangat ya eh bahan dasar dari triple gas pabrik lewat lewat gini ya jual ke pabrik lewat gini Oh agak mendingan disini guys ada semur tuanya guys kebunnya guys kebun sengon gitu ya ada apa aja disini gitu ya guys rumah saya di belakang sana guys sekitar dua kiluan dari lokasi ini guys enggak serem sih gitu ya enggak serem ya karena krimpunan guys mungkin ada apa tahini ada helikopter jatuh kah gitu ya kita terus jalan-jalan guys apa guys bikin kaget guys kok lompat-lompat guys ganda yang istimewa guys kita gimana ya guys dan an Hai hape juga guys Terima kasih telah menonton 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 maunya saya bawa pulang gak mau kita review maunya bawa pulang mau di review dapat ular gitu ya jalan-jalan vlog ke sawah dapat ular lalu di review gitu ya guys di ular gitu ya akhirnya lompat dulu guys ularnya guys gagal deh review ulernya ya guys ini mau diturunin guys layangan guys layangan Toseka lari ya ularnya ya mencelat guys jadinya gak ada yang di review gini guys apa ya mau yang di review sekarang ini okay selamat menikmati 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 selamat menikmati